Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat cireng telur pedas Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 3 butir telur ayam Kemudian tambahkan seperempat masak kok ayam, lalu kita kocok lepas Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman Kemudian tuangkan setengah sendok sayur ke dalam teflon, kemudian kita ratakan Lalu kita balik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti sudah matang, langsung saja kita angkat Dan kalau ada yang bolong, tuangkan telurnya sedikit aja Dan selagi telurnya masih hangat, kemudian kita gulung ya Karena kalau telurnya sudah dingin, bakalan susah ya untuk digulung Setelah selesai digulung semua seperti ini, kemudian kita potong kecil-kecil Nah, disini saya menggunakan gunting supaya lebih mudah ya Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah, ini dia telurnya sudah selesai disuir-suir semua Kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan secukupnya daun bawang, lalu kita iris tipis-tipis Setelah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 7 buah cabai merah, kemudian kita potong kecil-kecil Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Langkah berikutnya, masukkan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah dihaluskan ke dalam teflon Lalu masukkan juga bawang merah yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian kita tumis sampai harum Setelah harum seperti ini, kemudian kita masukkan telurnya Masukkan juga daun bawangnya, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Dan kita masak menggunakan api kecil ya teman-teman Lalu tambahkan seperempat sendok makan masako ayam Sejumput garam, seperempat sendok makan gula pasir, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, kalau sudah tercampur dan matang, kemudian kita matikan kompornya Lalu tambahkan setengah sendok makan cabai bubuk, kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Setelah tercampur seperti ini, siap untuk diangkat Nah, langkah berikutnya siapkan 15 sendok makan tepung terigu Tambahkan seperempat sendok makan masako ayam Seperempat sendok makan garam Seperempat sendok makan lada bubuk Dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan Dan tambahkan 300 ml air panas mendidih Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur seperti ini, kemudian kita kocok 1 butir telur ayam Nah, disini saya menggunakan setengah butir aja ya teman-teman Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Setelah tercampur, kemudian masukkan 15 sendok makan tepung tapioca Lalu kita uleni menggunakan tangan ya, supaya lebih cepat kalis Dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih Atau bisa juga menggunakan sarung tangan plastik seperti ini Nah, kalau adonannya sudah tidak lengket seperti ini Berarti sudah kalis ya teman-teman Kemudian ambil secembol adonan Lalu kita pipihkan Lalu masukkan telur pedasnya Untuk seberapa banyaknya Dikira-kira aja ya teman-teman Nah, kemudian kita bulatkan Setelah bulat seperti ini Kemudian kita pipihkan Nah, hasilnya seperti ini ya Dan saya ulangi lagi ya Supaya lebih jelas Ambil secukupnya adonan Dikira-kira aja Kemudian kita pipihkan Setelah adonannya sudah pipih seperti ini Kemudian kita masukkan telur pedasnya Nah, lalu adonannya kita rekatkan seperti ini Kemudian bulatkan Dan sebelumnya saya sudah didikan air terlebih dahulu Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Supaya tidak lengket satu sama lain Lalu kita masukkan cirengnya Kemudian kita tutup dan rebus sampai matang Nah, kalau sudah mengapung seperti ini Berarti sudah matang ya Langsung saja kita angkat Nah, selagi cirengnya masih panas Kita taburi dengan tepung panir ya Supaya lebih nempel Jadi lebih hemat ya teman-teman Karena tidak menggunakan narutan terigu Dan kalau semuanya sudah selesai Ditaburi dengan tepung panir Kemudian langsung saja kita goreng Di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Langsung saja kita angkat dan tiriskan Nah, ini dia hasil dari cireng telur pedasnya yang sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm, Masya Allah Rasanya enak banget Isianya sangat gurih Teksturnya sangat kenyal Dan luarnya sangat crispy Dijamin anak-anak pasti suka Kalau untuk ide jualan Kita bisa masukkan ke dalam mica seperti ini Dan supaya lebih nikmat lagi Bisa ditambahkan saus sambal ya Dijamin kalau untuk ide jualan Pasti laris manis Cara bikinnya gampang Dan bahannya juga mudah banget Ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya Untuk dicoba Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh